Ya kasus yang dilaporkan oleh NM hari ini untuk kuasa hukum datang ke Polres Jakarta Selatan terutama ke penyidik ya kemudian menanyakan hal-hal yang mungkin menyangkut kasus yang dilaporkan kemudian untuk PISUM penyidik ke PPA sudah berkoordinasi dengan rumah sakit RSTM besok PISUM diberikan atau diserahkan ke penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan untuk PISUM kemarin kan sudah dilaksanakan namun untuk laporan tertulis atau fakta yang diberikan oleh rumah sakit RSTM besok karena dari penyidik Polres Jakarta Selatan berkoordinasi dengan RSTM besok fakta atau semuanya diberikan ke penyidik itu ya hasilnya terutama hasilnya dari PISUM yang dilaksanakan kemarin PISUMnya banyak itu? ya itu seputar yang dilaporkan yang pastinya enggak jadi PISUM dilaksanakan yang kemarin untuk hasilnya baru besok diterima oleh penyidik PPA dari Polres Jakarta Selatan nanti kita lihat bersama atau nanti penyidik yang bisa melihat dan hasilnya yang diberikan oleh rumah sakit itu nanti besok baru kita bisa lihat itu jadi besok ya kita lihat hari ini untuk NM dan kuasa hukum datang ke Polres Jakarta Selatan menemui penyidik untuk melengkapi berkas yang ada jadi NM adalah selaku orang tua yang melaporkan jadi yang berkas-berkas yang belum dilengkapi oleh NM harus dilengkapi oleh LM didampingi oleh kuasa hukum berarti sekaligus membawa alat mufti baru? atau disansi baru? nanti kita lihat ya kita nanti info kembali ke penyidik kita tanya kembali ke penyidik ya nanti kita update kembali untuk yang dibawa atau apa-apa saja yang ditanyakan oleh penyidik kepada NM jadi jadwal sudah di tanggal dan hari ada di penyidik waktu dekat waktu dekat untuk PA ya untuk VA dijadwalkan sudah ya nanti kita update kembali ya tapi yang jelas waktu dekat ya dititipkan oleh NM ke rumah aman ya rumah aman ya nanti kita tanya kembali yang jelas di rumah aman itu ya ada pengobatan terapi ya dari psikis maupun mental itu yang kita harapkan untuk perbaikan terutama untuk LM ada pendampingan berarti ya pendampingan jadi untuk psikiater disana lengkap ya semua pasti ada karena memang itu punya pemerintah itu bisa dilihat kondisi mentahnya kalau ini juga cukup buruk sampai akhirnya ya itu yang NM yang tahu ya jadikan seorang tuanya selaku orang tua pengawasan dan pemeliharaan ada di orang tuanya oleh karena itu kemarin dititipkan ke rumah aman ya betul ya untuk sementara ini kita mas NM menitipkan ke rumah aman itu ya kalau untuk menambahkan pasal apakah ada nanti nanti setelah kita melihat pisum kemudian nanti kita meminta keterangan dari LM kemudian juga nanti barang bukti lanjut dari saksi-saksi yang ada itu nanti bisa penyidik bisa menambahkan atau yang lain-lain ya untuk pasal yang diterapkan nanti hari ini juga ada saksi juga ya dari nanti kita info kembali ya jadi untuk meriksaan korban terutama LM setelah kita mendapatkan pisum itu memang untuk via itu memang sudah dijadwalkan ya kita jadwalkan untuk meminta keterangan segera ya segera untuk memintain keterangan dari yang saksi terlapor iya oh ini kan udah-udahnya 15 tahun ya iya oh nanti kita lihat nanti ya kita minta dulu keterangan sebagai saksi terlapor untuk PA ya PA jadi jangan lupa untuk subscribe cumi cumi petang kita itu